Dan dari Eko kayaknya mereka lebih gencer lagi nge-ban semua hero yang bakal bisa bantu Yudhu buat menangin teamfight. Jadi tadi kita udah ngomongin kayaknya ngurangin kesalahan itu penting. Tapi jadi penting juga dari draft cari komposisi yang sebenernya kemungkinan bikin salahnya lebih dikit juga. Yang mungkin lebih tebal, lebih banyak cara buat nyelamatin fight yang udah salah ya mungkin. Oke, oke. Ntar kain di video sebentar ya juga. Tapi Valentina dipik. Lawannya keluar Parsha bersama dengan Kaja. Kirinya ada satu suppress yang memang lepas kali ini diambil langsung oleh Eko. Jadi bakal dipakai oleh Yawi pastinya untuk Kaja. Dan Kaja Parsha. Supresnya satu lagi masih ada loh. Franco masih available dan sebenernya kalau kita lihat Kaja melawan Franco ya. Franco tuh lebih ada unggul karena emang dia tuh narik musuh ke dia. Bukannya harus nyamperin duluan. Betul, betul. Itu kekuatan dan juga untuk matain untuk tim yang suka setup ya. Untuk rumputnya bisa di random mungkin. 50-50 ini ada orang gak di dalam nih kan. Kan bisa, biasanya kan kita masik banget ya gitu kan. Tapi Vani keluar bersama dengan siapa nih Paris lah. Ada Vani. Berani sih sebenernya untuk pick Vani. Karena melihat mungkin dari lawannya yang udah punya Kaja juga beda ya. Kalau lawannya Pufra nih pakai Vani agak ngeri. Porn Symbolnya bisa cancel. Porn Symbolnya bisa nge-cancel. Tapi sekarang Vani nya mungkin agak sedikit lebih bebas lah. Karena dari Kaja sendiri dia harus nunggu level 4. Dia juga defense Jetson kita tahu kalau belum punya fleeting time. Ini cooldown time nya melama. Lama. Lama banget. Ini penting untuk dilihat early game nya ya. Apakah ntar akan ada invade. Karena kita lihat dari sisi Yudho Red Giant itu udah ada EXP yang kuat. Udah ada mid lane dengan wave gear yang bagus. Dan ada Vani. Jadi kemungkinan besar level 2 gitu bisa ada invade. Tapi dari Echo udah ada solusi lain buat ngurusin assassin yang high mobility. Kayak Vani ada Brody. Dan salah satu hero yang menurutku terbaik. Disini untuk output sendiri. Brody. Dia cukup ini lah. Cukup lihai untuk dapetin kesempatan. Jadi. Satu peluang dari Brody kan biasanya dia cepet banget. Single burst nya dia. Base damage nya juga besar. Oppressive strike nya. Tambahin strike nya. Dan tone of part memory. Yang bisa langsung. Menumbangkan lawannya. Daripada mungkin dari Kari. Kan harusnya diem dulu. Lukul. Butuh waktu. Lebih cepat pastinya untuk menggunakan dari Brody. Tapi. Ben terhadap. Kufra. Ya pentingnya juga ya. Buat Brody. Melawan seorang Terizla. Kalau lagi kena penalty zone. Brody nya tuh gak bisa mukul. Karena animasinya bakal ke cancel terus. Dari tarikan penalty zone. Jadi itu juga menjadi faktor. Buat Echo. Kalau mereka lagi di tengah-tengah tifat yang besar ya. Kalau emang. Nanti. Go Jazz misal langsung masuk ke belakang. Itu bisa jadi masalah besar. Ya. Tapi ini gue suka banget ya. Karena Ben Kufra menandakan kemungkinan besar. Bakal terpakainya assassin juga. Untuk Echo. Jadi mereka membuang. Salah satu hero untuk Zaida sekarang. Tanpa Link. Karena Link Fani bihat ditemukan. Sekarang udah dipisah. Kemarin kan Link lawan Fani juga. Zaida pake Link. Sama-sama high mobility ya. Kayaknya sama-sama gak mau. Repot-repot saling ngejeret. Dilan of Dawn. Tapi kalau ngomongin Assassin. Sebenernya Joy juga. Masih. Open. Kecuali ada yang mau band ya. Di. Phase terakhir. Justru aku takutnya ya. Ini cuma pancingan sebenernya. Karena yang terbesar ini belum muncul kan. Tengoknya di band. Ada Baxia sebenernya. Untuk teknik harassment. Dari early game. Kita tau tiap kali lawan Assassin. Keluarlah rodanya Johnson. Baxia ada disana. Rodanya Johnson. Itu cepet banget. Dari rotate dia. Dari leveling dia. Dari. Ya mungkin sebagai tanker. Juga di garis depan. Di levelnya keempat tortoise. Wissom Jam. Bakal annoying banget. Tapi. Khawatirnya sih. Kalau emang Baxia ya. Buat komposisi Echo. Ditambah Baxia. Jadi pick off nya bagus banget. Kaja. Varsa dan Baxia. Tapi dibawa ke late game. Dimension bakal kurang banget nih. Karena emang udah Baxia. Brody. Jadi kayaknya ya bakal dianduin. Dari Varsa. Dan melawan. Backline yang cuman. Nganduin satu orang begitu. Kayaknya Yudu bisa dengan jampang. Mencari pick off sih. Oke. Respect dengan satu Assassin kembali. Hayabusa. Jadi 1, 2, 3. Ya tiga Assassin yang sudah terlihat ter-band sekarang. Tanpa Hayabusa. Dan pilihan untuk Romer agak terbatas ya. Kalau melihat udah di-band nya. Franco dan juga Kufra. Tanpa suppress. Mereka masih bisa memainkan hero Romer. Siapa dia? You should. Fredrin. Fredrin menurut Eko. Fredrin menurut Eko. Jadi ini kayaknya. Flex loh ini. Flex betul. Ya flex loh. Tiap kali aku melihat Fredrin. Kemungkinan ya 60-70% bakal menjadi explainer. Tapi. Cuman kita bicara ini adalah sang Ford. Jadi ya sempat sih memang harus pakai Fredrin juga. Jadi ada kemungkinan bisa dipakai juga sebagai explainer. Nah pertanyaannya melihat ada seorang Fredrin. Frontliner yang ada crowd control yang bagus banget. Ada taunt. Ada knock up juga. Apakah Yudo akan cari Romer yang agresif juga? Atau emang mereka nyari 2-5 yang besar? 2-5 tahun. Ada tank destroyer. Ada Harry yang keluar. Dan juga ada Grok sekarang. Solid pick. Untuk Yudo. Mereka punya efek CC ya. Dengan wall charge nya yang akan meng-cancel Federal Airstrike semisal. Untuk buka rumput juga Grok adalah salah satu hero yang kuat. Dengan power of nature dia. Anti CC ketika nempel dengan dinding. Dan bahkan di sini ini adalah Rock Romer. Jadi ya punya badan di depan sekarang. Udah lengkap sebenernya. Kalau kita bicara soal dari Yudo Red Giant. Segala lini mereka sekarang. Menurut ini punya kekuatan masing-masing. Dari segi hero ya. Bukan dari segi player full nya sendiri. Kekurangan Yudo sekarang cuma jarak sih. Karena emang mereka tuh gak ada skill jarak jauh. Ntar mungkin bisa ada feather Airstrike colongan ya. Yang bisa dipakai buat damage jarak jauh. Tapi buat Echo kalau mereka bisa jaga jarak ini bakal penting. Karena mereka malah mau nabrak. Akhirnya Yuzhong keluar juga ya. Power untuk Saint Fort Yuzhong. Akan dipergunakan sekarang. Ini adalah. Bisa jadi game terakhir untuk Echo nih kalau mereka kalah. Kalau mereka kalah ya. Kalau dari eksekusi sih. Karena komposisi ini agresif banget di early game. Kalau Yudo bisa mungkin nge-delay. Beli waktu jaga gamenya sampai ke menit ke-20 begitu. Itu kayaknya mereka bakal kesulitan sih. Karena emang hari ini bagus banget melawan hero-hero tebel dari sisi Echo. Yes. Inilah dia. Pembuktian. Apakah kita akan melihat game ketiga. Atau malah ada yang pulang kali ini. Maka dari itu langsung saja. Inilah dia game kedua match pertama pada hari ini. Langsung saya kembalikan kedua caster kesayangan saya. Pak Pulung dan juga Awul. Silahkan. Terima kasih Mas Gerarashi dan juga Om Wawa. Dua analis dan satu dash host kebanggaan Indonesia nih. Luar biasa sekali. Cuman sekarang Istora Senayan sudah mulai bergemuruh. Dengan masing-masing pendukung. Entah itu dari Echo ataupun dari Yudo itu sendiri. Yap dan ini masih menjadi match point untuk Yudo Red Giants. Untuk bisa mencuri satu point lagi. Untuk melaju ke babang selanjutnya. Apakah Echo nantinya yang akan memaksakan ada game yang ketiga. Oke. Sesaat lagi bersama-sama. Kita akan melihat siapa yang akan menjadi satu pemenang untuk menuju ke bracket selanjutnya. Karena dengan pemilihan hero yang sudah mereka amankan. Dengan tujuan masing-masing yang sudah mereka milikin pula. Ini harusnya. Entah sesuai ekspektasi atau mereka akan hancur dengan ekspektasinya sendiri. Yap. Tapi kalau kita bisa melihat ya. Dari segi emblem yang dibawa kembali. Ada Adobras Smite di area XP Lane. Sedangkan. Dari junglernya ini beda. Satu Little Ignition. Satu Quantum Charge. Betul. Karena untuk dari Vani sendiri coba. Ini udah set emblem jahat loh. Rapture. Assassin penetrasi ada. Raptor penetrasi lagi. Master Assassin. Belum lagi untuk eh wow. High End Ray nya lagi mas Asai. Wih. Tambah udah. Tapi Zaida memang fokus untuk sustain ya. Dia punya vitality juga. Plus dia dengan satu buah. Apa namanya. Demon Slayer yang sekarang sudah berganti menjadi Season Hunter. Betul. Membuat dirinya akan lebih memiliki speed farming lagi. Tapi kalau bisa kita melihat. Ini sedikit bertukar aja ya. Tadi yang udah dibilang juga sama Arashi. Dari UD Red Giants. Mereka kurang dari segi hero range nya. Apakah Federal Extracture nya nanti cukup. Sedangkan dari Echo pun. Dia punya hero yang bisa front to back. Ada Sanford dengan Yu Zhong nya disana. Dan untuk sekarang Panija langsung saja dari Katron. Sanford. Again and again menjadi korban pertama di dua game. Yup. Menjadi first plot yang kali ini berhasil untuk diciptakan. Di tangan dari Gojes. Dan untuk saat ini agresivitas yang memang. Sudah dimiliki oleh UD Red Giants. Dengan adanya Fanny. Mencoba untuk bermain di arah middle. Tapi Yawi. Harus dipaksa mengeluarkan flicker defensifnya. Dan ini menjadi informasi tidak ada flicker. Di saat Turtle yang pertama sekarang sudah di set up. Yup. Sementara itu dengan Turtle yang udah ada terlihat tiga player. Yah. Turtle nya langsung bingung. Turtle nya langsung bimbang. Aku akan menjadi milik siapa. Karena mereka semua sudah melakukan segala jenis upaya. Tapi ternyata Echo lah. Yang berhak untuk Turtle tersebut. Yup. Mau main front to back. Untuk ngeganggu backline nya. Sanford punya black dragon form. Dan disaat nantinya pun Sekisnya masuk ke lini belakang. Ada Yawi. Dia punya divine judgement. Yang nantinya akan bisa menangkap dan mengganggu pergerakan dari Sekis. Tapi untuk saat ini. Kita bisa lihat oke ya first blood didapetin sama UD Red Giants. Tapi Turtle sharing gold yang sudah diamankan oleh Echo. Mereka sekarang bermain. Terlihat cukup agresif. Yup. Yup. Masih ada satu perius dub yang membuat. Pergerakan dari Teris lah langsung terkena efek trampolin. Knock up. Nggak bisa kemana-mana. Lenyap. Ini. Ini kombo kapar. Kaja parsnya bikin terkapar. Nah itu. Bener-bener langsung dimaksimalkan. Rotasi yang akhirnya menghasilkan sesuatu. Membuat dari Echo kembali mengungguli. Dan kali ini Zaida udah ganggu. Jungle milik Sekis. Buset. Sekisnya pede banget loh. Satu lawan dua. Bahkan untuk sekarang ada tiga player di arah tersebut. Tapi Sekis lebih memilih untuk pergi terlebih dahulu. Mengisi lagi energinya. Lalu nanti akan take off lagi kemana pun dia ingin. Karena cepet ya. Mobilitas cepetin bisa nyampe ke middle dengan cepat juga. Dan sekarang dia udah mau nyampe lagi kan ke arah tengah. Tapi lebih berfokus untuk menghabisi ke arah jungle-nya terlebih dahulu. Butuh banget farmingan untuk saat ini pastinya. Tapi Zackyuti. Sekarang udah siap dengan adanya IMU terhadap si Panjajman. Tadi gampuan. Sunforce, sunforce. Again and again. Hanya saja Sekis. Masih berhasil pergi. Karena dia punya parol buff. Energinya ngerikan lagi. Jadi dia masih punya steel cable untuk melarikan diri. Walaupun tadi sempet kena adanya stun dari Feeder Ice Track-nya Sanji. Oke. Ini ada satu hal yang sangat-sangat baik yang dimiliki oleh Sekis. Ataupun dari Yudera Janito sendiri ya. Cuman sekarang. Dari XP-nya ini udah dua kali kena nih Sunforce. Akankah Terisla bisa memanfaatkan itu? Harusnya bisa ya. Setidaknya untuk bisa clear lane-nya dulu. Dan nantinya ikut ke area teamfight. Karena dengan adanya sisi dari penaltic zone. Yang nantinya akan juga menolong di saat teamfight. Sebagai inisiator kah? Atau sebagai backup kah? Ya. Tapi nampaknya sekarang fokusnya menuju ke arah turtle yang kedua terlebih dahulu. Zaida. Yang kita bisa lihat ya. Tapi dia top lane. Wow, 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 wow. Divine Jaspernya tadi. Berhasil langsung diampatkan oleh Valentina. Namun tuh sekarang ada pergerakan yang dimiliki oleh Superhead juga. Yang harus pergi dari tersebut. Karena ada serangan dipakai belakang. Dan berhasil langsung. Namun di tempatnya berbeda. Eiko. Again and again. Mendapatkan pula turtle yang kedua. Ya outplay harus hilang itu pertama kalinya. Tapi ini membuat dari UDRA James juga gak bisa masuk ke area turtle. Yang kali ini bisa diamankan kembali oleh Eiko. Tapi sekarang gangguan dari Sekis. Wah, wah, wah. Retribution. Karena tadi retri-nya. Dari Zaida dalam keadaan cooldown. Yang masuk tepat waktu. Sementara itu tuh sekarang Zakiti juga ada di bagian tengah. Siapa lagi nantinya akan menjadi korban lewat IMLU yang emang diamankan. Cuman dia mau mengambil punya siapa dulu, Nek. Divine Judgment sih. Divine Judgment tuh udah pilihan yang paling pas sih. Sementara sekarang di bagian atas. Sekiranya capitristnya. Ya winnya berhasil langsung dilakukan. Namun. Alter turret di bagian atas pun tidak selamat. Yap, ini menjadi pertukaran yang tidak adil harusnya ya. Eiko. Mereka bisa dapetin objektif terhadap. Alter turretnya. Ditukar dengan ada yang satu sosok romer. Tapi goldnya sekarang udah mulai tipis-tipis dikejar. Dengan adanya pick off-pick off yang selalu dilakukan oleh Yudoret Giants. Bahkan bukan cuman sekedar pick off. Invasi ke arah jungle. Diam-diam mencuri. Dengan retribusi yang dikalkulasikan dengan matang. Tapi campur. Uh, Sekis. Hampir saja tertangkap basa tapi baris. Sekarang dikeluarkan penalti zone. Konek pula kalah dari Oblek-Bone. Itu udah sedikit lagi. Tapi terseakan ke mereka semua berhasil itu bisa mendapatkan ke arah Oblek. Tapi ternyata Oblek yang berhasil kabur dan juga selamat daya tersebut. Tapi super relay dalam keadaan yang sangat-sangat berubah. Yang penalti terakhir. Vertigola sudah. Kari daya tersebut dan set up-nya kakal total. Wow, empat player dari Udo Red Giants sebenarnya dihilangkan. Dan di arah middle. Bakal coba untuk dipaksa. Alter tarretnya tapi tidak ada bala bantuan dari Wave yang berjalan. Sehingga kali ini Echo dengan menumbangkan empat player dari Udo Red Giants. Membuat langsung terlihat dari Gold Swing bergerak ke angka 2000. Wow, satu set up yang sangat gagal total barusan terlihat loh. Benar-benar mereka semua kelimpungan. Benar-benar mereka semua tidak memprediksi ataupun mereka sudah memprediksi. Hanya saja mereka gak mampu untuk menangani itu. Efek stunnya tadi ataupun efek M5 Blastnya tadi diberikan itu tiga orang loh. Ya dan areanya gede banget. Tadi juga ada Divine Judgment yang maju ke arah Zaida. Ini benar-benar Zaida juga megangin Zack Cutie-nya. Biar gak masuk untuk ngasih dealing damage. Tapi kali ini Perfect Turtle berhasil untuk diamankan oleh Echo. Membuat mereka sekarang harusnya lebih percaya diri lagi untuk bisa melakukan agresivitas. Sementara untuk sekarang mereka semua juga udah bermain lagi di area tengah. Menunggu 108 detik untuk objektif selanjutnya. Tapi empat player di bagian bawah sudah set up posisi. Akankah mereka bisa mendapatkan outer target lagi? Harusnya dapet. Tidak ada penjagaan tapi di bagian atas ada mirroring yang dilakukan. Ya dan outplay udah ngancurin juga nih ya. Outer, bottom target ya. Tapi kalau kelihatan dari segi gold yang diperoleh ini benar-benar Sanji-nya yang gak ke pick off sama sekali. Dengan 100% T-fight participation ya atau kill participation. Ini ya bikin dua item karena clock of destiny juga loading transition. Maka dari itu. Damage-nya cukup untuk bisa langsung nge-melt down fanfare dari UDRA Giants. Yang belum punya defensive dari magical-nya. Cuma ada tough boots, ada silence rope doang. Itu gak cukup untuk bertahan. Ini bagaimana nanti karinya juga bisa mendapatkan positioning-nya sangat baik ya. Karena impact tadi dari FDRA I-strike juga udah sangat-sangat mengerikan. Makanya satu item defense. Entah itu nantinya silence rope yang bisa digunakan terlebih dahulu atau bisa diamankan terlebih dahulu. Sebelum nanti akan dijadikan keseperti apa. Karena sekarang Zaidanya menjadi orang terdepan. Bahkan Yawi berhasil menarik lagi karena satu orang goal. Penalty zone-nya connect langsung ke arah dua orang. Tapi mendadak mencoba lihat pergerakan dari segi. Berhasil melakukan satu orang. Hoppe-nya berhasil dihilangkan. Tapi double key berhasil dilapakan pula oleh Sanfot. Namun belakang-belakang Super Red-nya menghancurkan pula karena Zaidah. Flicker langsung dikeluarkan. Ada Dragon Tank pula. Sanfot-nya pasti bisa kabur dan tersebut. Tapi Yawi masuk terlalu dalam. Membuat dirinya berada di dalam semua ancaman sampai ditinggalkan. Begitu saja. Karena pancake-nya disini juga gak punya damage ya. Dia seorang roamer. Kita tahu rock roamer gak punya damage yang cukup besar. Dan Yawi masih bisa mempertahankan satu buah important. Tapi kalau ini bener-bener ice-strike kecebut kemulcir. Pancake-nya hilang. Begitu pun dengan ada satu outer target diarah middle. Yang sudah dihancurkan dan milik dari Echo. Oke. Menjadi sebuah hal yang sama-sama tidak baik. Untuk masing-masing tim. Yawi tadi langsung. Yawi over banget. Yawi over banget ke belakang. Karena mungkin melihat kesempatan ya. Melihat kesempatan untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Super Red. Tapi ternyata gagal. Untungnya immortal dia tadi gak pecah juga. Iya. Dan sekarang bener-bener keunggulan yang bisa diamankan oleh Echo. Ditarik lagi. Ditarik lagi. Ditarik lagi. Tapi tidak ada follow up. Begitu berarti. Coba melihat Sekis yang akan kembali ke bagian dalam kanan. Sekarang dia udah boleh. Take off. Waduh. Waduh. Ini sebenernya tadi adalah gangguan dari Gojes. Di saat Gojesnya Flicker dan Penalty Zone tadi masuk. Kedalam tiga orang player dari Echo. Itu Sekisnya langsung masuk dengan Steel Cable dan Retribution yang on point. Itu barusan ngeliat gak tadi dengan zik-zak gitu. Zik-zak. Wah itu udah ngurusin sekali doang nih kayaknya. Langsung lulus. Ngurusin langsung zik-zak, 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 zik-zak. Belok-belok ya. Belok-belok aman dia tadi. Belok. Mantep. Mantep. Tapi sekarang inner target di arah top lane nya masih bisa dipertahankan sih harusnya ya. Apalagi dengan damage yang sudah cukup besar juga yang dimiliki oleh Outplay dan Sanji. Tapi ternyata itu adalah distraksi aja bahwa satu inner target di arah bawah pun berhasil dihancurkan di tangan Super Red. Sekarang di bagian tengah Zaida juga udah harus pas pada ya. Zaida juga udah harus mikir-mikir nih. Karena dari levelingnya sendiri, Zaida dan juga Super Red ini deket. Deket banget dari season levelingnya. Makanya damage nya juga itu akan sangat-sangat berasa. Dan mungkin untuk sana juga udah lumayan berasa. Speedy like wheel sekalinya aktif. Armor breaker udah cepet banget hilang. Cuman yang bisa mengganggu pergerakan dari Super Red. Ya ini rekan-rekannya tadi. Parsha adalah salah satunya. Iya, Parsha. Terus juga tadi Sanford lah dengan Black Dagon 4. Dia bisa langsung lompat ke lini belakang. Dan balik lagi sebenernya walaupun emang damage dari Super Red ini besar. Tapi Karya adalah single target. Dia harus meltdown dulu yang di depannya. Dan untuk sosok frontline ya ada Zaida di sana. Dia hanya punya waktu 6 detik lewat speedy like wheel ya. Itu yang harus bener-bener dimanfaatin. 6 detik speedy like wheel. Makanya kebanyakan orang juga untuk ngelihat Karya. Atau bila speedy like wheelnya aktif ya udah kabur dulu. Tapi di saat speedy like wheelnya gak ada. Walaupun attack speednya juga udah cukup tinggi. Tapi impactnya beda loh. Iya gak cukup untuk bisa numbangin secara cepat ya pastinya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah di saat nantinya gak meltdown hero-hero frontline dari Echo. Nanti dia bakal kecicil gak ini sama Sanji. Ataupun potensi pick off yang dimiliki oleh Yawi dengan flickernya juga. Dan kita bisa melihat dari Echo ini bener-bener misahin perangnya. Zaidanya kadang nempelin ke Zakyuti. Di belakang juga udah ada yang backup untuk nahan pergerakannya dari Sekis. Dan sekarang kembali turun dari temponya. Karena balik lagi ini adalah menjadi match point untuk Yudoret Giants dan Echo yang sekarang dalam keadaan unggul. Mereka gak boleh melakukan miss move lagi. Oke. Sementara sekarang di bagian tengah. Dan tempo. Turun drastis. Tempo. Bener-bener diturunin. Tidak ada serangan sama sekali semuanya. Bermain super defensive. Ya. Karena kaget gak sih tadi. Di saat mereka udah pede banget dari Echo udah mau ngamanin ke arah Lordnya. Dan tiba-tiba Sekis hadir dan juga di inisiasi oleh Gojess. Yang akhirnya membuat dari Echo sekarang lebih hati-hati lagi nih. Mereka gak boleh kepleset untuk kehilangan game ini. Atau mereka bukan kehilangan game ini. Mereka kehilangan kesempatan untuk melaju ke babak selanjutnya. Hanya ada satu kesempatan lagi untuk Echo dan mereka. Seperti apa yang udah disebutkan oleh Aul. Tidak boleh menyanyiakannya. Karena sekarang Lordnya. Sudah di setup lagi di bagian bawah. Gojess sendirian berhadapan dengan Zaida. Level 11 versus level 14. Tapi Gojess harusnya punya satu. Lifestyle ataupun spell farming cukup tinggi. Hingga dia bisa mempertahankan dirinya. Tapi Lord kembali crescent. Lordnya dibawa oleh Zaida. Yap. Masih ditarik ulur terlebih dahulu ya. Mencoba untuk memancing keributan. Setidaknya mungkin nantinya akan ada pick off terhadap satu player dulu. Untuk bisa maka ekskusi ke arah Lord tanpa adanya gangguan. Tapi tanpa adanya informasi dari Udo Red Giants. Mereka harus berhati-hati. Karena trapping atau surprise attack nantinya dari Yowie. Ini akan bisa membuat mereka kewalahan. Apalagi udah gak ada ultimate turret. Vision mereka terbatas banget. Dan nanti nyara rumputan yang bisa. Dihuni oleh Yowie ini semakin banyak lagi pilihannya. Menjadi sebuah hal yang sangat-sangat baik pula. Apabila kita memiliki romer itu adalah grog ya. Karena dia bisa ngecek rumput dengan sangat-sangat nikmat. Dengan power of nature nya. Dia gak takut akan CC. Power of nature itu imune. Nikmat banget. Cuman untuk sekarang. Belum ada sebuah pergerakan. Tapi ditarik langsung. Dan hilanglah sudah. Untuk Zakiti. Tapi Yowie yang tertinggal di bagian belakang. Yowie yang langsung dilenyapkan. Karena sedikit lagi. Tapi Yowie yang masih bisa bertahan. Bahkan Ruting Portal nya sekarang juga malah langsung pecah. Tapi sajir pada pembeda juga langsung dihilangkan. Dan begitu saja. Berarti tidak akan ada lagi satu. Hah. Lihat begitu bisa untuk membuat backupannya sangat-sangat baik. Untuk Eiko. Sanji tadi udah wings by wings untuk mundur. Tapi balik lagi. Dengan sebuah lethal ignition. Ada efek burn disana. Yang akhirnya dia mau mundur pun. Damage nya tetap masuk. Dan akhirnya hilang. Dari Sanji nya. Pertukaran menjadi adil untuk kedua belah mid laner. Tapi sekarang Lord nya. Sudah mulai di set up oleh Midura Jane terlebih dahulu. Yap. Sementara sekarang coba di bagian bawah. Yahweh akan ke posisi yang ketahuan. Karena Yahweh perlahan tapi pasti mulai berdekat. Ada penalty zone bahkan. Ada Sanji. Yahweh. Sanji selesai untuk kill off. Tapi Lord nya berhasil di amankan oleh Yahweh. Hanya saja on play. Tergurung di dalam area tersebut. Triple kill berhasil di dapatkan oleh Super Red. Dan satu buah win of nature. Yang menyelamatkan diri dari Super Red. Sehingga bisa dapetin triple kill. Walaupun Lord nya berhasil untuk di amankan di tangan Yahweh. Wah Yahweh. Tadi banyak banget cancellation loh. Ada wild charge. Dan kita bisa melihat sekarang. Eko masih punya nafas ya. Setelah kehilangan tiga player nya. Tapi setidaknya masih ada wave minion yang cukup besar. Dan Lord yang masih harus di defense terlebih dahulu. Karena ini sudah Lord yang enhance. Plus tadi sepertinya mereka juga terlalu terburu-buru. Untuk dari beberapa pemain Yudu ya. Coba lihat penalty zone nya juga all in nya ke Lord. Padahal ada kajak yang tepat pada belakangnya loh tadi. Menjadi sebuah arah yang sangat-sangat kontradiksi sekali. Dan sekarang Sekis. Terancam untuk tidak bisa mendapatkan karena Purple Buff. Tapi untungnya masih ada sebuah backup yang cukup baik. Dia lakukan oleh Gojess. Ini sudah langsung pasukan pengaman dari Purple Buff. Akhirnya ini menjadi sangat-sangat penting pastinya untuk. Sekis sebagai Fanny disini. Tapi kita bisa melihat dari Echo yang sekarang. Mereka masih memanfaatkan laju minion yang gede-gede dulu nih. Di arah atas yang bakal langsung difokuskan terlebih dahulu. Dan disitu ada Gojess yang langsung mengusir mundur. Dan akhirnya dari Echo pun masih belum bisa memaksakan kehendaknya. Untuk dapetin kembali taret-taret dari Yudu Red Giants. Oke. Turun lagi. Turun lagi. Turun lagi temponya. Sangat tenang. Sangat damai untuk beberapa saat. Untuk pancake sendiri juga. Tidak malah terlalu ngecek boost ya. Entah pergi ke atas, ke tengah ataupun kemanapun. Hanya membuat sebuah area defensive dengan barrier. Barrier. Ngeceknya pakai barrier aja. Yap. Dan walaupun sebenarnya disini sama-sama udah ada tiga taret yang dihancurkan ya. Tapi perbedaan yang sangat-sangat terlihat timpang adalah di arah middlenya. Itu yang membuat dari Yudu Red Giants harus hati-hati untuk bisa melakukan gerakan demi gerakan. Harus mencari dulu informasinya dan sekarang Yudu Red Giants bahkan bisa menyalip. Dari segi gold yang dimiliki oleh Echo yang sedari awal udah kelihatan unggul banget. Dikit banget ya bedanya ya. Ya tapi setidaknya ini melihat dari Yudu Red Giants tuh udah bangkit dan keep up. Wah 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 Yahwinya ketahuan di arah tersebut. Untungnya dia berada di luar daripada andai kalau tadi dilambar kayaknya bakal ada satu wild charge. Ini karena mau gak mau siapapun frontline ya bakal bisa dimakan aja. Karena follow up damage nya tuh udah cukup pasti. Karena kita bisa melihat dari Super Red yang udah ngantongin KDE 710. Ini benar-benar menjadi titik tumbuh damage dealer terbesar untuk bisa nge-meltdown. Frontline-frontline dari Echo dan sekarang udah makin jual beli serangan lagi. Masih mencoba untuk mendapatkan objektif ya dan gold difference nya kita bisa melihat juga. Dari Echo yang udah mulai kesalip terlihat ada minus ribu disana. Ini Zackity sendiri juga bisa dibilang belum ada satu hal yang akan dia ambil ya. Karena untuk mendekat kesana juga ini bukan pattern permainnya mereka untuk di game yang kedua ini. Mereka bermain berkumpul, mereka bermain tenang, mereka bermain defensive. Sementara ada pemain dari Echo mereka defensive pula. Gak ada yang mendekat gimana caranya mau ngambil. Karena lumayan tukeran aja ya tadi ya dengan hero-hero class combat range nya. Walaupun sebenarnya potensi split push nantinya bisa dimiliki oleh Sekis. Tapi dengan adanya Yawi yang selalu diikuti dengan follow up damage yang cukup. Ini yang akhir membuat ragu-ragu harus hati-hati lagi. Karena siapa pun kena efek suppress ini udah gak bisa menghindar lagi. Dan sekarang Lord nya sekarang udah mulai di set up terlebih dahulu oleh Echo dan Pancake. Masih mencari informasi terlebih dahulu dan kita bisa melihat distraksi yang dilakukan. Untuk bisa menjalankan terlebih dahulu di arah atas nih dari segi wave minion nya. Yang ini juga nahan nantinya ada yang potensi split push dari sisi Yudora Jayars. Oke tapi Lord nya berhasil di reset Lord nya berhasil di ulang kembali. Dan yang menjadi berbahaya coba lihat di bagian atas. Untungnya disini Brody gak sendirian loh. Andai dia sendiri ini akan menjadi sebuah hal yang begitu mengerikan untungnya. Pemain dari Yudu juga. Disini mereka sadar tidak ada kaja di tempat ini. Gimana kaja kemudian besar akan bersama dari outplay. Ya dan tadi matching sentry juga gak nyampe ya ke bush bagian kiri sana. Dan akhirnya nampaknya gak mau terlalu membuang waktu juga. Gak mau terlalu overextend disana. Mencoba untuk beralih kembali fokusnya untuk bisa membantu set up menuju ke arah Lord. Yang sudah ter evolve di menit ke delapan belas kembali menjadi game yang cukup late game. Yang cukup alat dengan item root yang memang sudah kita bisa lihat juga hampir full item semua. Tinggal mengganti-ganti aja. Dan dengan sepuluh ribu nih ya yang diunggulkan oleh Fanny nih. Item-item defensif ternyata dia punya juga. Woi, 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 langsung ditarik! Dan Sykis lejamlah sudah, tidak ada retribution. Ini menjadi hal yang sangat baik untuk Eiko. Tapi mereka semua masih belum menjerah walaupun mereka hanya sisa bereban. Sanpon di bagian belakang siap untuk lanjut lagi. Siap untuk memberikan damage yang dia langsung berdarah di bagian depan. Dan juga Sanpon masih bisa bertahan tapi tidak untuk waktu yang lama. Bad Cache lagi yang bisa sisa, Yahwinya. Langsung pembahasan dengan satu ringan. Dan di miliki supernya langsung kabur dengan satu Cyclone Eye. Tapi Sakity tertinggal di bagian belakang. Bahkan Gojessnya menjadi satora yang dikorbankan. Dua kali Lord berhasil untuk disekir oleh Yowie. Dua player hilang dari Udred Giants. Mereka harus defense terlebih dahulu. Mereka kehilangan dari Sekis yang langsung terkena efek suppress dari defense judgment yang muncul tiba-tiba. Dan ditarik kembali. Wah, 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 Pancake. Satu hit terakhir untuknya pasti ada Immortal. Flicker, Flicker, Fader Ice Rack, pasti gagal untuk bisa berdampak lagi dengan Super Red. Flicker langsung lejap, bahkan sekarang Faddy dan Katron langsung karena Yowie-Yowie bisa gak bertatap Yowie-nya. Masih bisa kabur dari area tersebut. Hanya saya Sekis. Ada Wither, itu bisa kadang yang terbang sedikit lagi, bisa ada beberapa player. Bahkan sekarang Sanji-nya lejap. Tapi Sekis pun harus mengorbankan nyawanya. Yap, Sekis setidaknya bisa menumbangkan Sanji. Walaupun susah banget untuk bergerak karena efek town. Efek knock-up yang dimiliki oleh Zaida. Lord-nya masih ditahan di arah top lane. Dan dari Eko mereka sabar dulu, mereka gak mau yang terlalu memaksa. Dan sekarang Lord Evolve akan coba dikawal di arah top lane. Oke, Super Red. Tapi Sanford sudah dengan satu Black Dragon form-nya. Super Red belum mengaktifkan dari speedy light wheel. Sakitnya di bagian belakang Zaida menjadi orang terdepan. Sekarang ada konsil, siapa yang akan ditarikkan? Untuk sekarang Yowie-nya mulai masuk ke bagian depan, Yowie-nya. Yowie pula langsung menghilang dari asal cepat. Tapi Super Red berada di bagian belakangnya. Untuk sekarang Super Red-nya masih bisa bertahan. Tapi masih ada Lord yang harus dihilangkan. On play, on play. Sehingga gak bisa on play. Ada efek standar wild jump. On play jump load. Langsung menghilang. Tapi masih ada satu weapon yang harus dihilangkan oleh pemain-pemain dari Yodou Red Giant. Super Red save the day from Yodou Red Giant. Tanpa Super Red ini gak bisa mendefense dengan sebegitu baiknya. Semua berfokus. Dan bahkan Yowie tadi gak punya flicker. Dia berfokus untuk defense judgment yulik ke arah Super Red. Dan Super Red-nya masih bisa mundur dengan satu backup-an dilakukan oleh Gojes yang langsung lompat. Wah. Oke. Sekis berhasil mendapatkan lagi ke arah dari Sanji. Satu high ground. Terbuka kesempatan untuk Yodou. Bisa menyelesaikan game ini karena beberapa player milikin oleh Eko. Mereka semua udah masih nampas. Hariswani cukup lama. Ada satu gerobak. Mereka mencoba untuk kembang Jadil. Tapi mereka gagal. Kan untuk selalu. Udah ada lagi pergerakan. Yowie-nya. Yowie pun basi. Tapi Super Red. Super Red flicker dan Yowie bertahan Sanford. Wah. Wah. Ini Minion hampir bisa ngancurin ke arah base yang dimiliki oleh Yodou Red Giant. Tapi Eko masih bisa bertahan. Dan gamenya masih berlanjut di menit yang kedua puluh dua. Sudah terekspos. Satu mid. Dari base Taret. Milik dari Eko. Yang berbahaya adalah pergerakan dari Sekis yang udah langsung ngelok ke arah Sanji. Hampir aja ya. Hampir. Itu sama-sama base-nya udah kecicil. Yap. Maksudnya tadi Sanji-nya kan udah gak ada. Cuman modal mereka tadi katapul. Itu kayaknya berhasil di damage. Hingga katapulnya langsung hilang. Ada flicker kembali berhasil mendapatkan beserta dengan Satu Dibas Jansi. Tapi shut down. Supray langsung dihilangkan di bagian belakang. Ada Withered Giant yang luangkan pulau oleh Sanji. Dan Sanji yang masih-masih kabur yang tersebut dikelaki-kelaki yang tersisa. Bahkan masih ada importan yang belum bisa di dalam tubuh dari Sanji. Tapi Sanji yang pun masih langsung dihilangkan. Tapi Gojes yang masih mencoba untuk bisa berdampakan ke arah Sanji. Satu hitam akhirnya. Sanji, 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 Sanji. Lakan-lakan dia bisa selamat. Karena panci dikecer oleh Gojes. Gojes gagal dan Sanji selamat. Gojes masih berada di area tersebut. Tapi di area middle ada satu pick-up yang terjadi di mana. Outplay hilang dan Gojes menghilang Sekis. Tersisa sendirian dan You The Red Giants. Akankah langsung di-straight boost karena masih dapat play dari Eko. Dan Sekis langsung memotong. Satu wave-min yang di area middle tanpa adanya. Kali di balap bantuan dan Sekis harus mundur terlebih dahulu. Masih ada satu wave-min yang di bagian tengah. Satu wave-min yang di bagian bawah. Dan ini semua harus dibersihkan secara cepat oleh Sekis. Karena di bagian tengah juga satu. Super Red ini hidup. Best aren't ya. Sudah akan hilang. Super Red. Dua detik lagi. Satu detik lagi. Akankah Super Red dengan speed hilang-hilang bisa letupan aktif. Ada juga penghilangkan satu. Wave-min ini dan terjata pasti bisa. Wow, dan Sekis kena di fight adjustment dan dia masih bisa bertahan dan menunggu Super Red hadir. Dan dari Eko-nya akhirnya mengurungkan niat untuk bisa langsung berapatkan base yang tapi wall charge. Pancake, tidak kena karas siapapun. Pancake, sayang sekali. Tapi ini menjadi sebuah percobaan yang masih bisa digagalkan oleh beberapa pemain Eko. Dan apakah ini menjadi Lord penentu? Ini Lord Benit ke-24. Kalau ada yang ke pick off, waktu spawn-nya ini sudah menyentuh ke angka 70 detik. Ini bakal lebih lama lagi. Dan nantinya siapapun yang bisa dapetin Lord dengan catatan tanpa ada yang ke pick off dengan banyak. Ini akan bisa langsung mendapatkan straight pushnya harusnya. Ini masalahnya Pancake sudah harus kerja ekstra loh. Dari tadi sumber masalahnya adalah Yawi. Yawi berhasil terus-terusan, entah itu tadinya menarik. Super Red kah? Dari Zakiti kah? Karena dari awlinya sendiri juga masih kayak free banget dalam rumputan gitu loh. Tidak ada pengecekan yang begitu ekstrim yang dimiliki oleh pemain dari Udo Red Giants. Apalagi tiga best red yang hancur dari Udo Red Giants. Ini pasti bakal sulit lagi untuk bisa nge-mirror. Dari segi wave minion-nya pula. Dan sekarang kita bisa melihat Lord yang ke-3, ke-4 sorry. Ini bakal langsung aja di setup terlebih dahulu dan ter-reset barrier yang selalu mengganggu yang dilakukan oleh Pancake. Ini membuat akhirnya dari Eko membuang waktu lagi untuk bisa menyicil lagi. Dan ini yang sudah disadari bahwa tidak ada sosok Yawi di area Lord tersebut. Di bagian bawah pun satu wave minion tapi coba lihat di bagian depan tuh ada konsil Yawinya numpang lewat dan konsil tuh kali ini gagal. Berarti untuk beberapa saat kedepan hanya flicker plus divine judgment lah yang akan bisa dikeluarkan oleh Yawi. Tapi para pelbaf hadir pula menjadi sebuah tantangan baru untuk pemain dari Udo Red Giants. Sanji mengeluarkan satu federal extractnya Zakiti terkena impactnya sakit banget di bagian atas. Sepertinya Lord yang akan menjadi milik siapa? Karena Lord yang berhasil didapatkan pula. Bikian pergerakan Zaynay begitu baik dari tadi berada di area Lord tersebut. Bahkan sekarang satu orang berada di bagian belakang Gojes. Immortalnya pecah Gojes. Masihkan dia bisa kaburnya tersebut tapi lima orang yang milik ke-3, Yudora Giants masih komplit. Ya masih komplit untuk bisa mendefense terlebih dahulu pastinya Lord Advantage yang sekarang sudah kita bisa lihat juga Eko. Tidak kehilangan satu pun playernya nantinya akan langsung dikawal. Yang sudah berjalan di arah mid tapi yang perlu diwaspadai adalah selain Yawi, Sanji yang punya damage besar. Tadi dua kali tetes dari feeder ice strike, Zakiti udah sisa 1 ke 3 lagi. Iya loh Zakiti langsung vertigo banget itu paling tapi sekis, sekis, sekis. Sekis mencoba untuk menahan satu wave minion di bagian bawah setidaknya mengurangi daya gempur yang dimiliki oleh pemain dari Eko. Namun hanya ada satu gerobak yang biasa dia hilangkan. Dan keunggulan dari Yudora Giants adalah sekisnya selalu punya parfum buff. Eko enggak? wait 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 see Hmm? Masuk-masuk, lompat ke bagian depan. Sekisnya pergi karena yang berbeda. Bahkan sebut-untuk sekarang ada 4 orang yang langsung ke defense daerah tersebut. Sunponnya pergi karena yang berbeda. Ada pedang-pedang yang langsung dikeluarkan. Wither Trazen untuk-untuk kali ini. Tapi efektornya goceh puluh untuk menghilang dalam tutupan. Bahkan Sekisnya udah menghilang pula. Tapi SuperNan dengan speed dilanggung yang diaktifkan. Dan satu lagi Withernya dikeluarkan. P3P udah terkena pulang ke dalam satu tubuh player tersebut. Lejaplah sudah SuperNan menjadi orang terakhir. Dan game satu sama. Echo menolak dipulangkan dan memaksa Udara Giant untuk bisa bertanding lagi di game yang ketiga. Satu sama, posisi disamakan. Wow, Echo belum menyerah. Tapi Udara Giant lagi dipaksakan untuk menuju ke game yang ketiga. Wah, ini bakal jadi best of one. Menjadi match point untuk kedua belah tim. The real go pick or go home. Tapi game yang begitu lama, game yang begitu alat. Benar-benar udah disajikan dan mereka bersih keras. Mereka sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan kemenangan tersebut. Tapi yang akan langsung dibahas lebih dalam lagi dengan adanya dua analis kita. Dan juga satu host Mas Ger. Arashi dan Om Wawa, let's take it away. Istora Senayan sudah bergemuruh melihat pertandingan yang baru saja kita selesaikan. Dan pastinya Echo berhasil memperpanjang nafas mereka di turnamen kali ini. Satu sama. Wow. Ini skor yang luar biasa ya. Melihat tadi Udara juga mereka tertekan dari early game. Tapi seakan-akan mereka hampir juga bisa mendapatkan kemenangan. Di game yang kedua, Fanny dari Sekris menunjukkan kelas dia. Berulang kali dan bahkan tadi ada momen dimana dia sempat untuk mendapatkan Lord. Cuman mungkin secara komposisi. Echo, mereka punya Yuzong, mereka punya Fredrin. Banyak badan yang dimiliki oleh Echo. Dan jangan lupakan juga ada single target pick off dari Yawi yang dimainkan. Jadi disini mereka bisa main apapun ketika menginjak di late game berkebalikan dari Yudu Red Giant. Mereka hanya akan mengandalkan split push mungkin dari Fanny. Atau kalau mau main front to back sebenarnya bisa. Asal Super Red gak ke pick off. Masalahnya disitu ya. Pasti Super Red pasti diinjar terus-terus. Tadi beberapa kali di fight sekitar Lord. Dia pasti selalu diinjar. Dan selalu bisa diamankan oleh Echo sebelum fightnya bahkan mulai. Nah buat Yudu Red Giant ya mereka gak bisa gegabah seperti itu ya. Karena kayaknya mereka tuh unggul di saat momen-momen dimana mereka tuh gak mempertarungkan objektif. Iya dan masih dengan Super Red ya untuk pemberi atau yang mendapatkan GPM tertinggi sejauh ini. Dengan kali dia yang memang. Karena ini juga cukup luar biasa tadi. Dengan beberapa momen terutama untuk di early game tadi yang bisa dapetin poin kill ke Echo. Tapi sekali lagi Echo mereka bukan tim yang mudah untuk ditunjukkan. Dan kembali menunjukkan kelas mereka juga bahkan bertahan sampai dengan sejauh itu. Dan bahkan kedua tim ini saling trading blow hampir habis tadi. Dari base dan juga base. Tapi ternyata masih bisa loh ditahan juga. Dari Sekis maupun dari Echo sendiri tadi. Pertahanan mereka sama-sama bagus tinggal siapa ya sekali lagi yang membuat kesalahan minimal. Untuk di game yang kedua. Dan kalau kita lihat mungkin untuk MVP di game kita yang kedua ini kemungkinan bakal jatuh ke tangan. Yawi membuktikan kelasnya disini sebagai kajah yang memang dipanjah semuanya sih on point banget. Iya memang. Saat lagi pick up nya luar biasa. Jalan banget ya apalagi dengan konsil play yang bisa dipakai juga. Dan dia menebar efek terror. Tapi satu yang gue pengen mention sebenarnya adalah Sanji. Sanji. Tidak ada di mana-mana di belakang mungkin dari Yawi yang bisa memberikan follow up demons. Tadi satu bot doang ya dari Vetter Airshake tuh langsung.